Selamat pagi wabarakatuh, selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini Para pemirsa ada seorang influencer ya, yaitu Jovi Adiguna Hunter yang mencampurkan kerupuk babi saat makan bakso di Resto Halal Bakso Afung di Bandara Egusti Ngurah Rai Bali Ini sudah diselesaikan, sudah minta maaf dan pihak manajemen dari Bakso Afung juga sudah minta maaf Nah yang menarik adalah para pemirsa, setelah ada video itu dan ada video, Bakso Afung membagikan video penghancuran peralatan makan demi menjaga sertifikasi halal yang telah dimiliki Dalam video itu terlihat pegawai Bakso Afung mengamasi peralatan makan berupa mangkok ke dalam kerdus lalu dibawa keluar area restoran Mangkoknya dibawa keluar, lalu satu persatu mangkok dipecahkan oleh para pegawai dengan menggunakan palu Video lain memperlihatkan pegawai Bakso Afung mengganti mangkok tersebut dengan yang baru Ini kalau lihat komennya atau captionnya Sebagai bentuk komitmen kami menjaga sertifikasi halal yang telah dimiliki oleh Bakso Afung Kami mengambil langkah yang terbagi itu dengan menghancurkan seluruh peralatan makan yang ada di Bakso Afung Bandara Domestik Keberangkatan Ngurah Rai Bali Sekali lagi kami mohon maaf yang sedang dalamnya atas kejadian ini Nah pertanyaannya apakah harus memang dihancurkan Kalau seandainya itu adalah kerupuk babi dan dicampurkan di mangkok Dan setelah itu tidak tahu mangkok yang mana ini yang dipakai orang tadi Berarti diambilkan semua mangkoknya kemudian dipecahkan Sebenarnya ada menarik ini ya Kalau kita lihat bahwa sebenarnya untuk memersihkan najis yang mughol atau itu Cukup dicuci dengan 7 kali air Yang salah satunya itu adalah air bercampur pasir atau tanah Itu ya Jadi sebenarnya tidak perlu dipecahkan karena bisa menjadi mubadir Nah sebenarnya bisa itu disterilisasi dalam tanda kutip Bukan sterilisasi secara medis Tapi kalau kita lihat bagaimana menghilangkan apa namanya Najis ya Kalau itu dianggap sesuatu yang mubadir Sebenarnya bisa saja mangkok itu mungkin dihapus logonya Kemudian dibelikan kepada orang-orang non muslim gitu ya Sebagai bentuk cariti Jadi masih bisa digunakan oleh orang lain gitu ya Kalau memang itu bisa dimanfaatkan kembali Tapi kalau kemudian memang mau membersihkan bisa juga Saya juga tidak tahu ya Mungkin para pemirsa tahu bagaimana dengan sertifikasi halal itu Apakah ada klausul yang menyatakan Kalau ini ada kena sesuatu yang sifatnya babi anjing gitu ya Harus dihancurkan itu apakah ada dalam sertifikasi halal saya kurang tahu ya Tetapi sebenarnya dalam fikir ya cukup ya itu dibilas dicuci ya Dengan air yang mengalir ya Yang salah satunya boleh di depannya air bercampur tanah atau air bercampur pasir Ya itu sudah cukup Nanti yang ke enam cuma air saja baru kita kasih sabun Itu yang ke tujuh lapan sembilan Tidak masalah Yang penting itu secara fikir sudah selesai Karena ya sayang juga kalau mangkoknya kemudian dihancurkan ya Yang tidak bisa dipakai kembali ya Itu ya para pemirsa Jadi mungkin ini menjadi perhatian ya Kalau mungkin ada yang tahu informasi tentang sertifikasi halal Tentang klausul-klausul yang seperti itu Dan memang prosedurnya harus dihancurkan ya Silahkan tulis kolom komentar Mungkin kita bisa sharing sama-sama ya Seperti itu Terima kasih para pemirsa Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh